Intro Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum sahabatah Bunda Kesia Selamat pagi Apa kabar bunda-bunda di rumah Hari ini bunda ingin memasak Nasi kebuli instan Nasi kebuli instan ini diproduksi oleh Halal Mats Yang kantor pusatnya terletak di Jogja Satu bungkus nasi kebuli instan ini Terdiri dari 350 gram Beras basmati Kemudian ada susunya Dan ada bumbu instannya Kita tinggal menambahkan Bawang merah 5 siung Bawang putihnya 5 siung Kemudian Bawang bombaynya 1 Dan 1 buah tomat Untuk topping Dagingnya Dagingnya Kita bisa menggunakan Daging ayam Daging kambing Atau mungkin daging sapi ya Untuk bunda-bunda ketahui Kalau misalnya ini kita langsung beli Jadi agen Itu 1 kotak ini Harganya 50 ribu Tapi kalau misalnya kita cuma beli 1 atau 2 Mungkin beli di reseller gitu Harganya bisa 60 ribu Untuk 1 porsi ini bisa menjadi 5 sampai 4 orang ya Nah untuk mau masaknya Bunda harus merendam dulu Berasnya ini kira-kira 1 per 4 jam Nah nanti bunda rendam dulu Sambil bunda masak Oke Ini mau bunda buka dulu ya Disini bunda akan merendam dulu Beras-beras matinya Mungkin bunda-bunda di rumah Sudah ada yang tahu Beras-beras mati ya Tapi mungkin ada juga yang belum Bedanya itu Beras-beras mati itu Secara fisik Ini lebih panjang-panjang Seperti ini ya bunda Lebih panjang-panjang Dan nanti waktu dimasak Dia akan tetap Apa namanya Kelihatan panjang Dan tidak mekar Seperti kalau Beras-beras jawa Begitu ya Ini nanti bentuknya Agak mekar Oke Sekarang bunda mau rendam dulu Kira-kira 1 per 4 jam Nah ini bunda mau rendam dulu Sementara bunda merendam Bunda akan Memotong-motong dulu Bawang putih dan bawang merahnya Kalau misalnya Bunda jadi agen Itu tadi ya Rp50.000 Itu bisa Bunda dapatkan Satu kotaknya Tapi kalau Misalnya bunda cuma Mau beli satu Itu mau dicoba dulu Mungkin kira-kira Rp60.000 Sampai Rp70.000 Tapi sebenarnya Cukup murah juga sih bunda Karena bunda-bunda Sudah tidak terlalu repot Untuk menyediakan Bumbu-bumbu yang lainnya Kalau Bumbu bawang merah Bawang putih Itu kan istilahnya Bumbu di rumah Yang selalu ada ya Jadi sebenarnya Tidak begitu repot Ini sambil menunggu Bunda Masak Apa Memotong bawang merahnya Bunda mau panaskan dulu Nah ini sekarang Bunda mau tuangkan dulu Minyaknya Sambil menunggu minyaknya Sambil menunggu minyaknya panas Ini bunda masih Memotong bawang merahnya Ini sekarang kita Masukkan dulu Bawang merah Bawang putihnya Kita tumis Ini minyaknya Kira-kira 5 sendok makan Ya bunda Kita tumis Nanti kita masukkan Bumbu instannya Tapi untuk susu Dan kismisnya Nanti terakhir ya bunda Nah ini bawang bobenya Bunda masukkan Kemudian nanti Ini bumbu instannya Juga ikut di gongso Ya bunda Ini bunda buka dulu Nah ini Tengah matang Bunda masukkan Bumbu instannya Nah ini Setelah bawang merah Bawang putih dan bawang bumbu Setengah matang Ini bunda masukkan Bumbu instannya Bawang harum nasi kebulinya Sudah kelihatan ya bunda Ini kemudian bunda masukkan Daging ayamnya Kebetulan bunda Menggunakan daging ayam ya Kalau bunda-bunda di rumah Pengen menggunakan daging kambing Boleh Lebih enak Oke Sekarang bunda akan menambahkan Air 12 12 12 Kemudian kita tunggu Sampai meresap ya bunda Oke bunda Sekarang ini bunda matikan Karena sudah setengah matang Ini bunda akan memasukkan Beras-beras matinya Beras-beras matinya bunda masukkan Seperti ini ya bunda Kemudian bunda akan masukkan juga Susu kambingnya dan kismisnya Oke sekarang bunda aduk rata ya Ini bunda aduk rata dulu Setelah bunda aduk rata seperti ini Bunda masukkan ke dalam panci medikom Nah ini susunya dan kismisnya Serta ayamnya Sudah rata ya Ini sekarang bunda masukkan ke medikom Oke bunda setelah seperti ini Kita tambahkan air Kira-kira Dua ruas jari ini ya bunda Kita tambahkan air Kira-kira tingginya dua ruas jari Nah ini sekarang bunda mau masukkan ke dalam magic jar Dan kita tunggu sampai matang Oke Oke Nasi kebuli instan ala dapur bunda kesya sudah siap Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa sahabat dapur bunda kesya Dari hari Senin sampai hari Jumat Itu resep-resep masakan bunda praktis ya Sedangkan Sabtu dan Minggu adalah Review makanan dan kegiatan bunda selainnya Oke Sampai jumpa di video bunda berikutnya Terima kasih Uuuu 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 Uuuu